Beredar luas di media sosial video demonstrasi rusuh di PT Bangun Jaya Alam Permai, BJAP, yang berlokasi di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Kalteng, pada Kamis tanggal 6 Juli tahun 2023 siang. Ratusan masa ini awalnya menuntut kewajiban perusahaan mengenai pemberian plasma 20% kepada masyarakat yang diketahui selama ini masih belum dipenuhi. Aksi demo yang awalnya berlangsung damai, berubah anarkis dan menyebabkan bentrok dengan pihak kepolisian yang mengamankan kegiatan tersebut, dari video yang beredar di media sosial, warga membawa senjata tajam bentrok dengan aparat kepolisian, belum terkonfirmasi mengenai jumlah korban dalam aksi tersebut. Namun belasan mobil milik perusahaan dan polisi menjadi target perusahaan masa, aksi demo sudah berlangsung sejak minggu tanggal 2 Juli tahun 2023 di PT BJAP 3. Selanjutnya pada tanggal 6 Juli tahun 2023 demo dilaksanakan di BJAP 2, awalnya masa datang dari beberapa desa sekitar PT BJAP, seperti Sukamandang dan Rantau Pulut Kabupaten Seruyan. Ada juga dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kotim, aksi masa mulai berlangsung sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, masa mengamuk dengan beringas, merusak kantor PT BJAP 2 dan sejumlah mobil. Terima kasih telah menonton!